Saudara, kita percaya bahwa tidak ada tempat pengharapan lain bagi kita selain kepada Tuhan. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan kita sendiri, karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan apapun, kekayaan, kepinteran, apapun, tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, kita bisa buka bersama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ayat ini dengan jelas berkata, tetapi tanpa iman, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ternyata iman itu adalah hal yang penting, saudara. Dan apa itu iman? Iman itu bukan, oh saya percaya kok sama Tuhan. Kamu percaya Tuhan? Percaya Bu. Ya saya Kristen, saya punya agama. Tidak segampang itu kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kenapa saya bilang penting, saudara? Sebab Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Padahal di dalam hidup ini yang sangat kita butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Sebab tanpa perkenanan Tuhan tidak ada gunanya kekayaan-Mu. Tidak ada gunanya pelayanan kita sehebat apapun. Kalau Tuhan tidak berkenan buat apa? Tidak ada gunanya, tanpa perkenanan Tuhan semua sia-sia. Mau saudara punya rumah berapa, mau saudara punya kekayaan berapa. Kalau hidup kita tidak berkenan, maka semua sia-sia. Dan tanpa iman ternyata kita tidak berkenan kepada Tuhan. Percaya saja tidak cukup. Karena Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan juga percaya. Apa yang membedakan kita dengan setan, kita beriman. Percaya sungguh kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, kepada Allah. Maka tidak ada pilihan lain. Dikatakan di sana, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada loh. Dan Tuhan itu hidup loh. Dia ada saudara. Jangan berpikir Tuhan itu tidak ada. Orang yang beriman itu tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena itu dia tidak khawatir. Karena itu dia percaya sungguh. Tapi banyak orang itu lewat kelakuannya dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Contoh, orang yang berbuat dosa terus. Ke gereja terus sih, ada ibu-ibu yang berkata, bu, suami saya itu tiap minggu ikut saya ke gereja. Tapi selingkuhnya jalan terus. Hati-hati saudara. Kalau engkau terus berbuat dosa dan engkau tidak mau bertobat, itu artinya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun engkau Kristen, sekalipun engkau pelayanan, sekalipun engkau pendeta, bahkan gembala. Kalau engkau hidup di dalam dosa dan tidak menghormati Tuhan, itu artinya engkau tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan selalu berkata kepada bangsa Israel ketika dia menampakkan diri kepada Musa, kepada orang Israel. Dia selalu berkata, bagaimana saudara? Tuhan bilang, Sebab aku ini adalah Allah yang hidup. Engkau itu menyembah Allah yang hidup. Selalu bolak-balik Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, Aku ini hidup. Engkau menyembah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau kita tahu Tuhan ada, Tuhan hidup. Dan dia itu murka terhadap dosa, maka harusnya hidup kita ini jemaat Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati tahun ini? Banyak prediksi yang berkata tahun ini adalah tahun kegelapan. Bangsa-bangsa sudah banyak mulai terjadi krisis hari-hari ini. Jangan menghibur diri, banyak yang menghibur diri. Engkau usah dikatakan ini tahun gelap, tahun suram. Hei, tidak bisa ditengking. Kalau Tuhan mau izinkan kegelapan itu terjadi, Tidak bisa engkau tengking, saudara. Masa pandemi dua tahun, siapa yang bisa menengking? Jemaat berkata, Bu Debi tengking Bu ini virus. Saya bilang tengking. Lu pikir lu punya kuasa lebih dari Tuhan. Kalaupun kegelapan akan terjadi tahun ini, ya itu akan terjadi. Karena Alkitab berkata akhir zaman akan datang masa yang sukar. Saya enggak suka menghibur-hibur jemaat. Saya lebih suka mempersiapkan jemaat. Untuk menghadapi setiap hal, persiapkan dirimu, persiapkan imanmu. Saudara mempersiapkan hidup kita di tahun-tahun yang tidak muda ini. Kita enggak punya pilihan lain. Saya selalu menyerukan kepada umat Tuhan. Bertobat. Katakan amin. Tahun ini engkau tidak bisa mengandalkan kepinteran. Tahun ini kita enggak bisa andalkan lobi-lobi kita, ling-ling kita. Tahun ini kita enggak bisa andalkan kekuatan kita, bahkan modal kita enggak ada. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, yang akan melihat penyertaan Tuhan. Tahun akan berubah. Keadaan akan berubah. Tetapi percayalah janji Tuhan tidak pernah berubah. Percaya saja, saudara. Ketika Ishak tunduk kepada Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ketiga bisa ditayangkan di sana. Lalu tinggallah Ishak di negeri itu, saudara. Tuhan bilang tinggallah engkau di negeri ini sebagai orang asing. Saudara tinggal di satu negeri sebagai orang asing itu kira-kira enak atau tidak? Enggak enak, tidak ada saudara. Enggak ada teman. Coba saudara bayangkan, saudara pergi merantau ke satu tempat orang asing. Enggak ada teman, enggak ada ling, enggak ada siapa-siapa. Ketika saya dipanggil Tuhan tinggalkan kota Solo ke Jakarta. Saya dan suami bergumul. Tuhan bilang tinggalkan kota ini berangkat ke satu negeri yang akan kutunjukkan. Saya mengalami ini, saudara. Makanya saya bisa berkotbah. Kami baru beli rumah di Solo. Saya bilang gini, Tuhan. Saya enggak ada uang 5M loh di rekening. Jadi sorry berat bagi saya. Saya punya anak tiga. Saya mau bawa bagaimana? Tapi saya berdoa. Lalu saya bilang, kalau Tuhan memang mengizinkan. Tuhan akan bicara lewat suami saya juga. Tiba-tiba suami saya bilang ini, Sain, kamu rasa enggak sih kita ini di sini stuck? Waduh, terus kayaknya Tuhan ini mau bawa kita pergi loh ke kota lain. Waduh, saya syok saudara waktu dengar itu. Wah benar nih Tuhan nih. Suami istri itu harus sepakat ya. Mendengar suara Tuhan harus sepakat. Jangan satu tok dengar, satu enggak. Itu enggak benar itu. Harus sepakat. Makanya saya berkata, Ayo tahun ini kalau Anda mau melihat rumah tangga Anda diberkati, Kurang-kurangi berantem. Saudara, jangan. Alkitab berkata, Dimana dua orang bersepakat, Kesitulah berkat Tuhan diperintahkan. Kalau berantem gimana bu? Boleh, 5 menit cukup. Amin. Yang jiwanya sehat bisa bilang amin. Tapi yang sakit jiwa enggak bisa. Berantemnya lama, 3 hari, 3 malam itu tanda-tanda Anda sakit jiwa stadium awal. Nanti kalau sudah marah-marah, Diam-diaman, nah itu mulai stadium 2 itu. Sebentar lagi Anda diam, lalu marah-marah sendiri, Itu udah tingkat depresi. Anda terus-terusin nanti gila. Sekarang banyak orang gila, saudara. Saya dapat counseling banyak sekali. Mulai dari anak remaja, Suami, ibu-ibu. Bu, anak saya kerasukan. Bu, suami saya kerasukan. Saya bilang itu bukan kerasukan. Emang dia berguru ke dukun? Enggak, bu. Bertapa di bawah pohon? Enggak, bu. Tapi dia kerasukan. Itu enggak kerasukan. Itu tekanan kejiwaan. Mau gila dia. Makanya jangan aneh-aneh zaman sekarang. Amin. Ada masalah, cepat selesaikan. Jangan, firman Tuhan itu obatnya. Bilang amin. Ya, tidak ada dokter hebat, Enggak ada psikiater hebat, Tidak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat, Dengan imanmu yang hebat. Engkau harus datang kepada Tuhan secara pribadi. Beresin semua hal yang ada di hati. Ya, jangan, saudara, tambah-tambahi pahit. Udah banyak kepahitan di hati, Nontonnya Bunda Korla. Ngomongnya, saudara, ya. Itu enggak karu-karuan. Saudara, dengar yang manis, yang baik, yang sedap didengar. Jangan yang maki-makian Anda dengar, Anda tanpa sadar dan sengaja itu, Anda mulai mengoleksi kata-kata yang buruk di otakmu, Engkau simpan. Nanti tuh keluar, kalau engkau berantem dengan suamimu. Ya, jadi dengarkan yang baik. Dengar firman Tuhan saja. Mesbah doa, Debbie Basir TV tiap malam. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa like dan share. Supaya imannya bertumbuh, amin. Saya tuh bersyukur ketemu orang, ya. Tadi lagi makan, ada yang datang nangis-nangis, Tiba-tiba berlutut. Ibu, ibu. Biasa saja, Bu, saya lagi makan. Kenapa saya itu, Bu? Puji Tuhan, dengar kotba, ibu. Saya diubahkan, Bu. Tadinya saya ini pemarah. Saya suka ngecek HP suami saya. Bapak-bapak, kalau HP-nya dicek, seneng gak? Ibu-ibu, tolong jaga kesehatan jantung suamimu. Dengan cara, jangan sering-sering ngecek HP-nya. Karena waktu engkau cek HP-nya, jantungnya berdebar kencang. Kalau yang ada menyembunyikan sesuatu. Kalau bapak-bapaknya benar, cuek aja. Amin gak, bapak-bapak? Ya, saya diubahkan, Bu. Saya tadinya pemarah, Bu. Saya tadinya begini. Saya mendengar banyak kesaksian. Orang berkata, Bu, saya ini tadinya pemarah. Suka tersinggungan. Gak sabaran. Makanya saya tiap hari sama suami ribut. Tapi sejak saya dengerin kotba ibu. Siang malam pagi itu saya mesbah syukur jam 5. Mesbah doa malam. Sekarang, Bu, saya jadi sabar. Tidak pemarah. Dan saya dengan suami sekarang semakin kompak. Amin. Kan hidup begitu enak, Tuh. Hidup sepati sepakat, Tuhan berkati. Saudara berdoa minta mobil hidup damai dikirim malaikat mobil. Malaikat mau kirim mobil lagi berantem. Gimana nih Tuhan lagi berantem. Tuhan bilang kirim ke rumah Bu Demi. Masalah buat lo. Ya, ayo kita lakukan firman, saudara. Supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Hidup sepakat. Ishak sepakat dengan istri. Mereka membuat perencanaan untuk pergi. Meninggalkan negeri itu. Tetapi di tengah jalan Tuhan berkata. Jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini. Sebagai orang asing. Ketika kita menjadi orang asing. Saya dan suami sepakat akhirnya. Suami saya, saya tanya. Menurut kamu kira-kira Tuhan bawa kita pindah kemana? Suami saya langsung bilang, Batam. Saya bilang, kenapa kamu menjawab Batam? Karena dulu saya sekolah Alkitab. Selesai sekolah Alkitab itu. Mau ditugaskan di Batam. Tapi enggak jadi. Karena saya sudah jatuh cinta sama kau. Saya bilang, ya kita enggak usah mematok Tuhan ya. Dimanapun Tuhan tempatkan. Saya bilang, kita berdoa. Bisa jadi di Jakarta. Kami berdoa minta tanda. Lalu Tuhan genapi. Lalu kami berdoa sepakat. Dan kami ke Jakarta. Banyak ling-ling saya di semua gereja. Saya SMS satu-satu. Eh, ada pelayanan enggak di tempatmu? Saya di Jakarta sekarang. Saya telpon. Nada sambungnya bunyi. Telepon yang Anda tuju, sedang bersembunyi. Kalau kita itu susah semua orang sembunyi dari kita. Itu biasa. Namanya juga orang susah. Nanti kalau kita sudah sukses, banyak yang datang-datang ngaku-ngaku. Saya saudara loh, Bu. Saudara dari mana ya? Sepupu lain kali. Inilah dunia, saudara. Memang seperti itu. Jadi jangan takut. Kita itu sering diizinkan Tuhan menjadi orang asing. Artinya enggak memiliki siapa-siapa. Supaya kita menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran hidup kita. Enggak usah marah sampai pernah teman saya itu dulu dia cuekin saya, saudara Jakarta. Begitu ketemu, dia bilang gini, Bu, ibu sekarang sukses ya. Ibu enggak kepahitan kan sama saya. Dulu saya enggak kasih ibu pelayanan. Saya bilang, oh enggak Pak. Kan seperti Musa. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Terus dia bilang gini, berarti menurut ibu saya sama-sama Fir'aun. Saya bilang enggak sih, tapi mirip. Enggak apa-apa, memang akan Tuhan izinkan ada Fir'aun-Fir'aun dalam hidup kita. Ya biasa aja, jalani aja. Jangan marah, jangan kecewa. Tetap berharap sama Tuhan. Tuhan izinkan engkau jadi orang asing. Ishak menjadi orang asing. Enggak punya sapa-sapa. Tapi disitulah dia menaruh iman kepada Tuhan. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Dia percaya pada janji Tuhan. Tuhan berkata di ayat yang ketiga, tinggallah engkau disini sebagai orang asing, kata Tuhan. Ya sebab aku akan memberkati, aku akan menyertai engkau. Dan akan memberkati engkau. Tuhan berkata disana. Ya ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu. Akanku berikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ingat saudara ya. Iman kita, janji Tuhan atas kita. Itu akan berlaku kepada anak cucu kita. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menjaga hidup di dalam perkenanan dan kekudusan. Supaya berkat itu bukan hanya bagimu hari ini. Tetapi berkat yang Tuhan turunkan berlaku bagi anak cucumu. Katakan. Amin. Jangan kita membuat anak cucu kita terkutuk. Tapi kita hidup benar. Alkitab Tuhan berkata. Aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Sebab aku akan menggenapi. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bukankah kita akan bersuka-cita ketika Tuhan berkata itu kepada anak-anak kita. Aku akan memberkati engkau. Karena aku ingat sumpahmu dengan ibumu, dengan ayahmu yang hidup. Takut akan aku. Saya gak pernah takut dengan anak-anak saya. Ketika saya berpikir nanti jodohnya bagaimana Tuhan. Jangan sampai anak saya salah memilih. Tapi saya selalu berkatakan di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkan imanku atas anak-anakku Tuhan. Karena itu aku tidak akan takut. Aku percaya sungguh kepadamu. Bagianku adalah hidup di dalam ketetapan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan sumpahnya kepada anak cucu kita, saudara. Berjuanglah untuk hidup di dalam kebenaran. Berjuanglah untuk engkau dapatkan perkenanan Tuhan. Sebab itu berarti bukan hanya untuk dirimu. Tetapi untuk anak cucu kita. Betapa bahagianya saya ketika Tuhan berkata kepada anak saya. Aku memperhitungkan engkau. Dan semua sumpah yang aku sudah berikan kepada ibu dan ayahmu. Itu akan aku teruskan kepada engkau. Bukankah itu kerinduan kita bersama? Ingat bapak ibu. Apa yang kau lakukan hari ini itu akan dituai oleh anak-anakmu. Makanya bapak-bapak yang tukang selingkuh. Tidak usah angkat tangan. Saya itu banyak dengar dari jemaat. Tadi itu bu, suami saya ikut itu. Tapi tetap selingkuh bu. Ke gereja tiap minggu. Hati-hati. Jangan engkau hidup dengan tidak menghormati Tuhan. Engkau berpikir. Engkau sehat. Engkau punya uang. Buktinya saya selingkuh juga aman-aman. Yang perempuan-perempuan. Jangan jadi pelakor. Cari suami. Kawin baik-baik. Bilang amin. Awas kalau ada yang jadi pelakor. Ya. Banyak orang Kristen ngerti firman. Tapi pura-pura enggak tahu. Apalagi mau jadi simpenan. Hati-hati. Ya disimpen. Emangnya barang. Jangan mau jadi simpenan. Iya soalnya ketemu sama sugar daddy. Kalau dia sudah sakit, kena sakit gula. Jadi daddy sugar. Bapak-bapak dia bed. Makanya bapak-bapak jangan sombong ya. Engkau merasa engkau punya uang. Mudah tua. Dicintai sama gadis muda. Sombong. Saya padahal udah tua. Pacar saya muda loh. Fred. Lu pikir dia cinta sama lu. Dia cuma cinta uangmu bapak. Ngaca. Jangan terlalu GR. Saya paling sebel ketemu bapak-bapak yang sok GR. Dia pikir dia kegantengan. Disenangi sama anak muda. Pacaran seumuran anaknya. Engkau diri. Kalau enggak bertobat biar saja. Jemput malaikat mau. Kalau enggak bertobat kan. Bertobat. Sok kegantengan loh. Dilayani pak tobat. Pak tobat. Itu pacarmu seumuran anakmu tobat pak. Enggak bisa bu. Saya sudah terlanjur cinta. Dia baik sama saya. Lu enggak tahu dia punya pacar di belakangmu. Tinggal tunggu kau mati saja. Yang penting dibeliin apartemen. Dibeliin mobil. Dipikir cinta beneran. Istrimu itu yang mencintai kau. Dari belum ada apa-apanya. Dia berjuang bersama engkau. Setelah kaya terus lupa diri. Sok kegantengan lagi. Please deh. Ya. Jangan sampai. Makanya kalau ada ibu-ibu counseling. Ibu, ibu enggak usah bikin kepala saya lagi puyeng. Ibu, masalah suami ibu. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu Debbie? Doa saja Tuhan. Hajar suamiku Tuhan. Biar dihajar Tuhan. Yang penting dia bertobat. Itu saja ya ibu-ibu doanya. Kalau suami macem-macem ya. Semoga suami-suami yang mendengar hari ini terancam. Enggak terancam kebangetan loh. Hidup sepakat supaya Tuhan memberkati. Lalu dikatakan di sana Tuhan suruh Ishak berdiam di situ. Sebagai orang asik. Tuhan berjanji. Aku menepati sumpahku. Yang telah kuikrarkan kepada Bapakmu Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bimbang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini oleh keturunanmu. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lewat hidup kita Tuhan ingin orang diberkati. Lewat hidupmu Tuhan ingin keluarga mu diberkati. Lewat hidupmu bahkan semua bangsa-bangsa akan diberkati. Itu janji Tuhan. Dan akhirnya saudara Ishak itu, ayat 12 dikatakan di sana. Maka menaburlah Ishak. 12 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tempat dia sebagai orang asing. Tuhan suruh dia menabur. Saat itu di negeri itu sedang terjadi musim kering. Gagal panen, kelaparan yang besar. Tanah itu pasti kering. Mungkin secara logika tidak bisa menabur. Tapi Ishak orang yang beriman. Barang siapa berpaling kepada Allah. Dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang mencari dia. Saudara ketika Tuhan memberikan kepada saya sebuah visi untuk membangun sekolah misi dan Alkitab. Saya berkata Tuhan gak mungkin. Siapa saya ini dan uangnya dari mana? Itu gak mungkin Debbie Bahasir ini siapa? Tapi Tuhan bilang, Aku gak cari orang punya uang. Aku cari orang yang punya iman. Karena iman yang akan menggenapi semua proyek-proyek Tuhan yang besar di dunia ini. Tuhan sanggup pakai orang-orang yang punya iman. Saya cuma berkata, Oke Tuhan. Saya mulai kumpulin uang untuk saya cari tanah di daerah Solo. Saya bilang suami kita cari tanah di daerah Karanganyar. Itu daerah dingin. Jadi kita bikin sekolahnya disitu supaya gak usah pakai AC. Dan pendeta harus ditaruh di desa. Kalau di tengah taruh di hutan kan puji Tuhan. Dia belok kanan lihat gunung, lihat Tuhan. Dia ke belakang lihat sungai, ada Tuhan. Lihat pohon kelapa, lebih dekat dia sama Tuhan. Kalau dia ke mal, lebih dekat dengan jawab sendiri. Akhirnya kami dengan modal yang sudah saya cukup pikir untuk beli tanah. Kami cari-cari tanah daerah Karanganyar. Ada yang harganya cocok, tidak bisa izin. Ada yang izinnya dapat, harganya mahal. Akhirnya saya berkata, Tuhan. Kalau ini proyek-Mu, saya menyerah Tuhan. Saya mau melakukan. Tapi saya sudah titip-titip orang juga tapi belum ada. Ini waktu sudah berjalan berapa bulan. Tuhan tolong turut bekerja. Tiba-tiba ada jemaat mesbadoa di Semarang. Dia WA saya. Ibu, saya dengar ibu mau buka sekolah misi. Saya punya tanah bu di daerah Bandungan, Semarang. Itu juga daerah vila-vila. Kalau ibu mau, ibu bisa lihat. Kami pergi melihat saudara. Cocok, saya bilang cocok. Ya udah kita ke notaris, kita tanda tangan. Ibu pakai ini untuk sekolah misi. Tuhan kirim pemborongnya gratis. Tuhan kirim insinyur yang gambar gratis. Kemarin saya sudah peletakan batu pertama untuk pembangunan sekolah misi saudara. Ya kita rindu menyekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu. Mereka sekolah gratis jadi hamba Tuhan. Lalu dipulangkan ke desanya. Lalu dia membangun desanya. Membangun kerajaan Allah. Sehingga Indonesia ini bisa dimenangkan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, tuayan banyak tapi penuai sedikit. Tiba-tiba ada orang-orang yang Tuhan kirim. Bu, saya ini pabrik kasur. Kalau ibu butuh kasur untuk sekolah misi semua dari saya, Bu. Bu, saya mau sumbang lampu. Semua lampunya, pompa airnya itu dari saya. Bu, saya nanti yang bikin tamannya. Saya ini orang yang biasa taman bikin menteri-menteri di Jakarta. Nanti saya bikinin tamannya, saya bikin apotik hidup. Nanti kita ajari pendeta-pendetanya untuk beternak ikan, beternak ayam. Supaya mereka tidak mati kelaparan. Karena kemarin waktu pandemi, saya ini seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa sebulan sekali. Itu pelayanan saya dengan suami untuk menjaga hati kami ini loh. Kami melihat pendeta-pendeta di desa. Mereka kemarin pandemi itu banyak yang sudah mau mundur dari panggilannya. Kenapa? Tidak tahu mau makan apa. Jadi saya punya kerinduan Tuhan taruh di hati saya. Ajari mereka ternak ikan, nanam sayur, perlengkapi pendeta. Supaya setidaknya pendetanya dan jemaatnya tidak mati karena lapar. Ya lalu saudara Tuhan taruh itu. Tuhan kirim semua, Tuhan perlengkapi. Sekali lagi saya menangis dan berkata, Tuhan. Engkau itu ada Tuhan. Iya aku ini ada. Aku sudah berkata, aku tidak cari orang kaya. Aku cari orang yang punya iman. Tuhan mau bermitra dengan orang-orang yang punya iman. Makanya tanpa iman, kita ini tidak berkenan sama Tuhan. Coba kalau saya tidak percaya dan tidak bilang tidak usah. Ngapain bangun-bangun sekolah misi. Tidak tahu juga bagaimana, uangnya dari mana. Tuhan sudah siapkan semuanya saudara. Saya tidak pernah cari dana. Saya tidak pernah buka nomor rekening. Tapi Tuhan tahu kalau itu proyek Tuhan. Maka Tuhan yang mencukupinya. Saya cuma terbelalak melihat, cuma wow, wow, wow. Cuma air mata. Engkau bisa mengalami hal yang sama. Banyak dalam hidup ini, hal-hal yang supranatural. Yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Itu di luar logika kita. Makanya banyak-banyaklah berserah kepada Tuhan. Engkau berkata mungkin Tuhan tahun ini bisnisku sudah tidak ada harapan. Tuhan pekerjaanku tidak ada harapan. Ayo bangun iman. Jangan sibuk bangun kepinteranmu. Tapi bangun iman. Bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Banyak hal supranatural yang bisa Tuhan kerjakan. Percayalah kepada Tuhan. Dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Maka Tuhan itu sanggup membukakan jalan. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada dia. Kita percaya, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Dan Alkitab berkata, akhirnya Ishak menabur. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ia apa? Mendapat hasil. Berapa kali lipat? Seratus kali lipat. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Bukan karena sebab ia pinter. Sebab ia punya koneksi. Sebab ia punya modal. Tidak. Sebab ia diberkati Tuhan. Siapa yang tahu hidup ini? Ada banyak hal yang menurut kita itu kebetulan. Tapi bagi Tuhan gak ada yang kebetulan. Tuhan punya banyak koneksi yang bisa dia ketemukan dengan engkau. Dengan cara-cara yang gak pernah kita pikirkan. Jangan takut dengan tahun ini, saudara. Sekalipun mungkin ada kegelapan. Kita gak bisa tengking. Tapi setidaknya kita persiapkan iman kita. Sebab dunia berubah. Keadaan berubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang lebih tahu cara yang terbaik untuk memulihkan hidup kita. Percayalah, saudara. Biar pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kau yang lebih tahu, Tuhan. Dia yang lebih tahu. Tuhan itu maha tahu. Tapi manusia sok tahu. Mari kita datang pada Tuhan. Bawa imanmu.